Halo Bapak Ibu dan para Endolers Jumpa lagi dengan Santo Sapi Hari ini saya akan memasak Daun yang Sebenarnya saya sendiri belum pernah masak Dan malah saya baru tahu Kemarin 2 hari lalu Jadi pas saya pergi Ke supermarket Saya menuju ke rak sayuran Dan melihat sayur ini Ini Waktu itu saya gak tahu namanya Cuman Pas di truk belanja Saya tahu namanya adalah daun Malabar, ini satu ikatnya murah Cuman Rp2.000 Terus tadi malam saya Mencari informasinya di internet Ternyata daun malabar ini nama lainnya adalah Daun Binahong, kalau tahu saya Daun binahong merah ternyata ada juga yang warna hijau Dan kalau tidak daun Binahong sebutan lainnya ada satu lagi Ada satu lagi adalah daun raja Cara memasaknya ternyata Gampang banget kayak masa bayam atau masa kampung Karena ini malah masih termasuk dalam family bayam Cuman ini bentuknya daunnya menjulur Kayak gitu Dalam bayam kan gak merambat Kalau ini merambat Asalnya dari Asia Selatan Bagaimana cara membuat ini agar terlihat menarik dan enak Ikuti video santosaki hari ini ya Dari awal sampai akhir Jangan di skip-skip Lantuk subscribe juga Kalau ada iklan Jangan di skip juga Ini nanti saya gak bisa beli Ini lagi kalau di skip-skip iklannya Ya, ya, langsung di incap Untuk memasak kali ini saya perlu bawang bombay Saya pakai setengah Selanjutnya saya ada bawang putih Tiga siung Cabai merah Cabai rawit Dan saya pakai jamur Kalau bapak ibu ataupun para endolers di rumah Mau masak dengan versi apa saja Sanggih monggo ya Kayak masak Angkung saja Saya kira sih Gak terlalu beda Tinggal kalau mau ditambah ini Itu, ini, itu Tinggal di Kreatif-kreatifin saja Cara membuatnya Memasaknya seperti apa Ini cabainya juga Cuman akan saya iris Serong-serong seperti ini Gak ada yang diulek-ulek kali ini Di Youtube Di Apalagi ya Di tempat-tempat resep-resep masakan Itu sebenarnya ada beberapa resep masakan Cuman mereka gak ada yang pakai cabai Dan masaknya Lebih simpel dari saya sebenarnya Cuman ya Saya ingin sesuatu yang berbeda lagi Dari kebiasaan orang-orang Dan ini sebenarnya masih masuk akal Sudah lah ya Kalau masak cuma dikasih jamur Gak ada yang terlalu istimewa sebenarnya Cuman saya akan penasaran dengan Rasa si batang ini sebenarnya Seperti apa Berikutnya Saya akan Memakai Batangnya Kalau orang-orang di Channel internet yang pernah saya tonton Di Youtube Ataupun di resep-resep masakan itu Gak ada yang menggunakan Batangnya Cuman saya akan mencoba menggunakan batangnya Dan ini saya Akan masak terlebih dahulu ya Ini bayangan saya itu kayak Apa Pohon pakis Bakal kerennya sekerennya Seagak sedikit berlendir bayangan saya Kita masukkan Bawang kumbay Selanjutnya Selanjutnya Bawang kumbay Saya masukkan Kalian sabelnya lah Jangan hidup Setelah kauk harum Masukkan batang Bawang kumbay Bawang kumbay Bisa tambahkan garam Saya pakai setengah sendok teh dulu Nanti kalau kurang Ya ditambah Penyegar Pakai kauri kamur Warna hijaunya Cansi Lihatkan ringan Gak kan hijau Bukan warna hijau yang hijau Tua Bikin hijau Tidak tentu hijau Mida Bagus Warnanya Saya pun memberikan air sedikit Tutup sedentar Barang 2 menitan Saya masukkan Saus tiram Ini dikira-kira saja Gamur Gamur Sepertinya makanan saya hari ini pun akan enak Enak itu terhadapnya harus mahal ya Setengah orang yang tinggal Setengah orang yang tinggal berbisnis yang terbeda dengan anak Orang kadang bersukur anak itu harus ayam, harus daging, harus telur, harus ayah, haluran hijau, anak Namanya saja sampo saksi Ini barusan saya kasih air lagi Karena tadi yang pertama kayaknya betul-betul sedikit Akhirnya langsung habis Pas di Sereng-sereng begini Ini agak banyak Jadi saya nambahkan air dua kali Jadi kalau bapak ibu endolers Jadi kalau bapak ibu endolers Mau Masak batangnya Akhirnya agak kasih banyak Saya tidak apa-apa Sudah Terakhir saya masukkan daun Untuk daunnya Saya tidak akan memasak lama Cuma asal layu Sudah Yang ketat Oh iya saya belum menaruh merica Ini nanti saya mau kasih merica juga Sedikit buat harum-harumnya Menurut saya sih Yang wajib ada di sayur ini Bumbunya ya Saus iran Kalau merica juga Tidak terlalu pokok Karena sudah pakai cabai Saya masukkan merica Agak kebanyakan saya masukkannya Sudah Tidak apa-apa Sudah Sudah matang Selesai Cepat banget Sama kayak kampung Cepat banget masaknya Bapak ibu dan para endolers Ini hasil akhir masakan kita hari ini Tumis batang dan daun binahong Ataupun daun bayam malabar Ataupun daun raja Ini hasilnya Silahkan bapak ibu ataupun endolers Memodifikasi sendiri Mau jenis tumisan seperti apa ya Nanti kalau pas masak di rumah Silahkan dicoba Murah ini modalnya cuma 4 ribu Untuk daunnya saja tapi ya Tapi masih oke lah Masih di bawah 10 ribu total semuanya Tidak sampai 10 ribu 7-8 ribu saja belum tentu Oke silahkan dicoba Sekarang saatnya Ngincipi Bentar ya Cuci tangan Tadi pas saya ngincipi batangnya Itu plak ciplak dengan Pohon pakis Batang pakis Tidak ada bedanya Selama ini saya penggemar Batang pakis Cuma kalau mau Makan batang pakis Ada mikir-mikir Karena Kalau habis makan batang pakis Kalau saya Bapak saya itu sama Tulangnya pada sakit Ruas-ruas tulangnya pada sakit Jadi udah Lama banget gak makan Tiba-tiba Tiba-tiba ada Sayur ini Sayur binahong Lakuk ternyata sama Yaudah berarti ini bisa jadi Sayur favorit saya berikutnya Sedikit kriuk-kriuk Banyak sih kalau mantah Ini kan udah agak matang Jadi Tetap masih kriuk Agak berlendir Di bagian Potongan-potongan ininya tuh Pangkal sama ujungnya Berlendir Dan saya suka Daunnya yang tadi ini kan cuman Gak sampai 30 detik ya Gak ada 1 menit Apalagi cepat 30 detik Paling lama 1 menit Udah matang Berarti kalau untuk Daunnya memang betul-betul Gak boleh lama Cepat banget Dan kalau Daunnya Kalau mau disamain dengan kangkung Enak ini Daunnya Karena kan kalau kangkung Begitu Dimasak Dia akan langsung lembek Kadang malah Kalau pas dimakan Suka Nyangkut-nyangkut di gigi Daun ini walaupun Lembek Tapi begitu dimakan Dia langsung pecah Kayak renyah Kayak gitu Jadi gak ada acara Nyangkut-nyangkut di gigi Murah lagi harganya Kayak harga kangkung Lagi Bapak itu Bisa nyoba di rumah Ini saya lalu Nyalau tempe Biar cepat kaya Tapi gak kaya-kaya Dari zaman purba itu Makanannya tempe Tahu Tapi gak suge-suge Yaudah Sampai disini dulu Acara Masak-memasak Makan-memakan Gedebus Dan Akhirnya Di bagian menutup Saya mau Ucapkan terima kasih Sudah menonton Video saya Dari awal hingga akhir Terima kasih banget Buat yang sudah Tidak Mensekip Baik iklan Sampai jumpa di video berikutnya Jaga kesehatan Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax